ya oke selamat datang teman-teman di channel AR dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan series Manchester United Football Manager Mobile Career Mode 2020 dan di dua laga yang akan kita mainkan ini kita bermain semuanya di liga Inggris kita akan bertandang di kandangnya Fulham ya ground City Stadium kalau sudah salah namanya dan juga menghadapi Chelsea di Old Trafford dan untuk faktiknya akan seperti ini jadi akan ada kombinasi pemain lapis kedua dan pemain lapis pertama seperti itu baik di lini belakang lini tengah dan juga ya lini depan cuma ada Anton Marshall ya yang yang biasa kita mainkan di back shape kiri jadi bukan back shape kiri shape kiri dan kita mungkin jadi striker dan Andre Bellotti tidak bisa main karena kemarin di delapan besar Karabokap mendapatkan kartu merah ya sebuah hal yang sangat kurang backtonnya dan juga Paul Pogba yang mendapatkan akumulasi kartu ya ya Paul Pogba menjadi pemain terbanyak pendapatkan kartu kuning di sekuat kita dan kick off sudah dimulai Hai ya pelanggaran sepeda dilakukan oleh Hai Mitrovic kapten dari Fulham tadi kepada Matias Jinter ya sehingga free kick saja untuk Manchester United Hai di pertandingan kali ini Hai ya dan James kepada Thunderbird melebar ke Fosumensa masih Fosumensa mencoba crossing siapa di sana dan Hai save dilakukan oleh Marcus Bettinelli Hai sebuah save yang saat luar biasa tadi sekarang Fosumensa kuasa bola masih Fosumensa ke Thunderbird mencoba kedepan tapi berhasil ditahan oleh Joe Brian tadi sepertinya 10 menit sudah berjalan satu syuting satu target sudah kita dapatkan posisi unggul cukup tinggi ya 57 berbanding 43 ya lukshow sekarang kuasa bola kepada Thunderbird kepada Andres Pereira tadi Marshall kepada Rashford kembali lagi ke Marshall dan mencoba langsung tendang dan hanya mengarah ke atas kawang dari Marcus Bettinelli skor masih kosong-kosong peluang yang terlalu terburu-buru tadi dieksekusi oleh Anthony Marshall skor belum berubah di Creven Cottage ya ternyata Creven Cottage Stadium kandang dari Fulham mohon maaf tadi ada kesalahan dari saya sudah masuk ke menit ketiga puluhan sekarang Mausen kuasa bola balik ke keeper tadi mencoba kedepan Mitrovic Mitrovic dan gol sayang sekali Alexander Mitrovic yang merupakan kapten tim dari Fulham berhasil menceproskan bola ke gawang dari David De Gea skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Fulham tentu ini adalah sebuah hal yang sangat mengejutkan bagi kita dan sangat menyenangkan bagi publik Creven Cottage Stadium yang mana adalah pendukung dari Fulham skor 1-0 gol dicetak oleh Mitrovic kapten mereka ya Alexander Alexander Mitrovic ya 10 menit terakhir di pertandingan kali ini atau dibawa pertama di pertandingan kali ini Fulham mendapatkan satu syuting on target dan berhasil dia manfaatkan menjadi gol sebuah efektivitas yang luar biasa dan ya Christie mendapatkan kartu kuning Cyrus Christie fullback kanan dari Fulham ya ya walaupun kita sudah mendapatkan 5 syuting 3 on target tapi belum ada yang dikonversikan menjadi gol untuk kita 5 menit terakhir pertandingan antara Manchester United menghadapi Fulham ya di babak pertama di Cavan Cottage Stadium dan sudah memasuki 45 menit lebih ya mungkin ya tipikal 2 menit tambahan waktu sih kalau kayak gini skor dan ya ini dia hasil bawa pertama dimana Alexander Mitrovic atau Alexander Mitrovic membuat Hai fullham sementara unggul 1-0 lewat golnya dan kita harus tentu kita tentu harus berjuang ya di bawah kedua untuk meraih tiga poin dan ya kita harus unggul di pertandingan kali ini kita harus menang menurutnya dan James pada Anthony Marshall masih Marshall salah umpan tadi seri berhasil mengantisipasi bola Sekarang Sander Birch kuasa bola Daniel James masih Daniel James kepada siapa di sana kepada Luke Shaw sepertinya ya Andres Pereira Fred tendang dan cool Anthony Marshall menyamakan kedudukan United di menit ke-49 ya sebuah awal yang baik United bagi Manchester United di babak kedua kali ini kita lihat Daniel James melebar sepertinya ke Luke Shaw Luke Shaw umpan ke Andres Pereira ke Fred Fred kepada Marshall Marshall tendang dan saat kosong walaupun tendangannya tadi meh untungnya Hai mengenai tiang bagian dalam dari gawang fullham yang dijaga Markus Bettinelli sehingga kita bisa masuk polanya ke gawang fullham ya satu-satu di Craven Cottage game on fullham menghadapi Manchester United ya dan ya ada yang mendapatkan kartu kuning sepertinya Hai Arthur mendapatkan kartu kuning Harry Arthur kelandang dari fullham ya Fred kuasa bola masih Fred melebar ke Luke Shaw masih Luke Shaw mencoba crossing kepada Rashford dan berhasil diselamatkan oleh Marcus Bettinelli tadi sundulan dari Marcus Rashford peman yang sudah cukup lama tidak mencetak gol ya mudah-mudahan bisa kembali ke permohonan terbaiknya Andres Pereira ke Marshall tadi 10 menit laga babak kedua sudah berjalan sekarang Xander Birch mencoba membangun serangan kepada Andres Pereira ke Marshall Fred dan James masih Daniel James mencoba ke Marshall dan unggul 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 di Craven Cottage Stadium 2 1 atau 1-2 untuk unggulan Manchester United di kandang fullham ya kita lihat umpan dari Daniel James yang yang sebenernya ini umpan yang terkesan nanggung ya untuk Marshall dan juga Bettinelli kalau dilihat sebenernya tadi terlalu deras umpan dari Daniel James tapi Bettinelli juga ragu-ragu untuk mengambil umpan dari Daniel James ya sehingga Antoni Marshall lebih sigap dalam mengambil keputusan langsung dia tendang dan goal 1-2 United unggul di Craven Cottage Stadium Andres Pereira kepada Fosu Mensah masih kuasa bola Fosu Mensah kepada Marcus Rashward Marcus Rashward mencoba crossing tapi sepertinya ada pelanggaran dilakukan oleh salah satu pemain dari fullham ya sepertinya Sherry tadi melakukan pelanggaran kemarin Marcus Rashward free kick untuk Masyurat Antoni Marshall mencoba free kick tapi mendapatkan penalti United untung menambah keunggulan harus dimanfaatkan tentunya sepertinya Antoni Marshall akan lakukan eksekusi penalti kali ini ya pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain fullham kepada pemain MU Marshall lakukan dan goal hat-trick Antoni Marshall pertama di musim ini membuat kita unggul 3-1 di Craven Cottage Stadium sebuah performa yang sangat baik ditunjukkan oleh Antoni Marshall di laga kali ini ya kehilangan Andrea Belotti tidak menjadi masalah kita memiliki gantinya yaitu Antoni Marshall yang di musim lalu juga sangat bermain baik sangat luar biasa permainannya skor 1-3 untuk keunggulan Manchester United dan kita akan mengganti pemain terlebih dahulu sepertinya Marcus Rashford akan digantikan ya karena stamina nya tentu sudah mulai terkuras sangat berbahaya jikalau terus dimainkan ya Greenwood akan dimasukkan menggantikan Marcus Rashford ya ya kita juga butuh Marcus Rashford walaupun kontribusinya sekarang terlihat minim di tim ya belum mencetak cool di beberapa lagu terakhir tapi ya dia adalah bagian dari tim ini skema pemain lapis pertama ya jadi penting sekali untuk tetap memainkan Marcus Rashford di lagu menghadapi Chelsea nanti dan ya skor 1-3 memasuki menit ke-70-an 20 menit tersisa di lagu kali ini 15 menit 13 syuting 8 on target sudah kita lesatkan sepertinya kita akan mengganti pemain lagi check release akan dimasukkan menggantikan Fred ya ya check release juga kita masih menunggu performa terbaik dari dia ya saya juga tahu bahwa pemainnya juga belum memasuki usia matang seorang atlet belum memasuki kisaran 26-29 tahun seperti itu sepertinya ada kartu kuning untuk pemain MU lukshow ya yang mendapatkan kartu kuning di lagu kali ini pemain MU pertama yang mendapatkan kartu kuning di lagu kali ini 5 menit terakhir skor masih 1-3 untuk keunggulan kita 3 goal dicetak oleh Anthony Marshall sudah sudah memasuki menunggu terakhir ini ada throw in untuk fulham ya pelanggaran tadi dilakukan oleh santos kelas kepada santos kelas kepada lukshow tadi 3 menit tambahan waktu itu hanya tersisa 2 setengah menit lagi di craven cottage stadium lukshow akan lakukan free kick langsung ke siapa di sana Abraham mencoba ke depan tapi lukshow eric bailey jek rilis sander birch masih sander birch kepada marshal marshal melewati satu pemain tendang dan goal 4-1 anthony marshal membuat united unggul 4-1 dari 4 goal nya luar biasa sekali performa dari anthony marshal di pertandingan kali ini kita bisa lihat sander birch ke marshal bang menipu ya menipu hektor dan langsung tendang saja 4-1 united unggul di craven cottage maaf mikel hektor ya jadi kaptennya mikel hektor bukan alexander metrovic ya mohon maaf dan ya berakhir sudah pertandingan antara fullham menghadapi manchester united di craven cottage stadium kita berhasil menang 1-4 di tandang fullham 4 goal dicetak oleh anthony marshal dan goal dari fullham dicetak oleh alexander mitrovic dan anthony marshal menjadi man of the match di laga kali ini tentu pantas sekali ini karena 4 goalnya dia ciptakan ke gawang fullham ya yang dijaga oleh marcus bettinelli dan laga selanjutnya kita akan menghadapi celsi di pekan ke-19 berarti pekan terakhir di paruh musim kali ini dan untuk sementara kita berada di posisi ketiga ya karena city dan liverpool tadi sudah memainkan pekan ke-19 jadi setidaknya kita harus menang di laga kali ini untuk mendapatkan 3 point dan mengungguli mereka dan kita langsung saja ke pertandingannya tentu kita akan tetap menggunakan pemain lapis pertama jadi Paul Pogba dan Andre Bolotti sudah bisa dimainkan kembali tentunya di pertandingan kali ini ya kick off sudah lakukan mencoba ke depan Christian Pulisic tapi ada look show terlalu deras tadi umpannya dari Aspili Quetta ya pelanggaran dilakukan oleh Kapten dari CLC kepada Anthony Martial yaitu Aspili Quetta bermain bernomor punggung 28 berposisi sebagai back kanan ini 5 menit sudah berjalan posisi kita unggul 60 berbanding 40% 10 menit ada throw in untuk mensurated Wan Bisaka Paul Pogba Wan Bisaka Sanderberge masih Sanderberge kepada Marshall siapa disana dan Eric Bailey kepada Paul Pogba McTominay Sanderberge Paul Pogba Rashford Tendang berhasil 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 ditangkap oleh saya sekali hanya menyamping di sisi kiri gawang dari Sirigu skor masih belum berubah 1 kosong-kosong di Old Trafford WC WC bola Chelsea saat ini sudah 25 menit laga berjalan belum ada goal tersipta Paul Pogba lakukan corner yang Marshall kepada Paul Pogba Sanderberge mencoba tendang Aspile Kueta langsung buang saja daripada mengancam gawang nya tentunya Lukshow Marshall Paul Pogba 10 menit terakhir di bawah pertama 7 shooting 1 on target sudah kita dapatkan banyak peluang yang dibuang sia-sia ya sehingga tidak menjadi shooting yang on target sementara Chelsea belum mendapatkan peluang sama sekali tentu sebuah hal yang baik bagi kita ya ada kartu kuning diberikan oleh Wasid Mikael Oliver ya position kita 59 berbanding 41 kan bisa kah coba crossing tadi Mario Pasalic sayang sekali Sanderberge Paul Pogba Andre Bellotti tendang Marshall dan goal tendangan Andre Bellotti tadi berhasil diantisipasi dan menghasilkan bola muntah tapi bola muntahnya tidak bisa diantisipasi kembali oleh barisan pemain Chelsea sehingga Marshall langsung saja tendang dan 1-0 United United unggul kita lihat ya Wan Bisaka tadi Paul Pogba Andre Bellotti tendang dan berhasil di block tadi oleh Tomori kalau tidak salah dan bola hasil pantulannya malah jatuh di kakek Antonio Marshall dan langsung disambar saja olehnya 1-0 United unggul di menit ke-39 memasuki menit-menit akhir pertandingan 2 menit di babak kedua atau babak pertama tersisa ya 1 menit lagi kan saat ini ya 10 shooting 3 on target 1 goal sudah kita lesatkan dan ini dah hasil babak pertama dimana kita unggul 1-0 atas Chelsea di Old Trafford ya kita langsung saja ke babak kedua Luke Shaw menjadi pemain dengan tackle terbanyak ya 6 kali melakukan tackle dan McTominay menjadi pemain dengan presentase passing komplit tertinggi 100% passing-passingnya yang dilesatkan oleh Luke Shaw buang maaf Scott McTominay berhasil atau komplit semuanya Marshall sekarang kuasa bola pada Paul Pogba Rashford sendiri dan Marcus Rashford mencoba menyerang dari sisi kiri Marcus Rashford kembali ke Thunderbird centerbird 10 shooting di counter gate masih belum berubah dan Chelsea ya masih belum mendapatkan peluang sama sekali ini 60% berbanding 40% ball position kita unggul ya 5 menit laga sudah berjalan ada corner kick Paul Pogba seperti ini akan lakukan Paul Pogba sudah lakukan kepada Andrea Belotti dan goal 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 ke 17 Andre Belotti di semua kompetisi berarti 16 goal sudah dilesatkan di Liga Inggris kita lihat corner kick Paul Pogba umpan saja ke Andrea Belotti lakukan sudah tenda sundul mohon maaf dan goal 2-0 United unggul di Old Trafford atas Chelsea ya jikalau kita berhasil menang di laga kali ini kita akan menjadi juara Liga Inggris paruh musim pertama tentunya sebuah pencapaian yang cukup baik tapi tetap harus di konsistensikan maksudnya kita tidak boleh lengah walau sudah bermain baik di separuh musim atau setengah musim pertama tapi masih ada setengah musim lagi untuk kita mengukur seutuhnya juara Liga Inggris seperti itu dan sudah masuk ke 61 12 shooting on target sudah kita lesatkan ya dan 61 persen berbanding 39 persen goal position kita unggul cukup jauh dan Chelsea baru dapat 1 shooting belum on target ya tentu performa yang kurang baik jadi Chelsea ini saat ini kalau kita tahu musim lalu di series ini dilatih Frank Lampard dan di musim ini untuk series ini ya musim 2020 2021 itu dilatih oleh Jose Mourinho balik lagi berarti dia sudah yang menjadi era ketiga dia di musim ini ya ya baka Yoko menggantikan Mario Pasalic 20 menit laga tersisa kita akan mengganti pemain terlebih dahulu tentunya password kita ganti dengan Daniel James ya untuk ya karena Daniel James bermain yang cukup konsisten di beberapa laga terakhir khususnya jikalau ketika menghadapi Arsenal ya seperti di episode kemarin-kemarin kalau disana gurumen cukup baik menghasilkan beberapa peluang ya Victor and Love pada Berch Sandor Berch kuasa bola kepada Daniel James Sandor Berch Andre Bellotti dan ya Victor and Love kepada Paul Pogba masih Paul Pogba dan pelanggaran tadi dilakukan oleh Vika Yotomori pemain back tengah Andre Bellotti selalu kan ya berhasil antisipasi dan mendapatkan free kick lagi sepertinya ya pemain back tengah Chelsea tadi Vika Yotomori Daniel James umpan ke Sandor Berch tendang dan untungnya bagi Chelsea tendangan dari Sandor Berch hanya mengenai bagian hidup dari Chelsea ya sudah masukin menit ke sembilan puluhan lebih malah empat menit tambahan waktu Luke Shaw masih Luke Shaw Scott McTominay berhasil dicuri tadi oleh Mark Kroka sekarang Tammy Abraham kuasa bola mencoba menyerang Chelsea dibayang-bayang oleh Victor and Love dan ya berakhir sudah pertandingan antara Manchester United menghadapi Chelsea di Old Trafford kita berhasil menang dengan skor yang meyakinkan 2-0 kulit cetak oleh Anthony Martial di menit ke-39 dan Andre Bellotti di menit ke-51 performa yang sangat baik tentunya dan Anthony Martial menjadi pemain atau man of the match di laga kali ini beberapa pemain juga bermain cukup baik seperti Paul Pogba dan Andre Bellotti serta Sander Berch dan juga Luke Shaw seperti itu Marcus Rashford lagi-lagi performanya masih belum membaik dan ya itu saja teman-teman untuk episode kali ini jangan lupa like, komen, dan juga subscribe terima kasih sudah menonton sampai jumpa di episode-episode selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati